Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, selamat datang di youtube channel aku Jadi sesuai judulnya, hari ini aku mau masak cabrokoli bakso Itu bahannya tuh simple dan mudah banget Pokoknya tuh gampang banget deh ditemuin di sekitar kalian Nah bahan-bahannya itu disini aku punya brokoli Ini secukupnya aja Terus aku juga pakai bakso Disini aku cuma pakai 3 buah Karena untuk sekali makan Terus pakai 1.4 bawang bombay 2 siung bawang putih Terus juga ada kaldu bubuk Disini aku pakai kaldu bubuknya yang rohiko rasa sapi Terus aku juga pakai minyak goreng Nanti di minyak goreng dipakai untuk menumis Terus juga ada air Air ini nanti untuk merebus dan juga untuk pas ditumisannya Dan juga jangan lupa gula dan garam Oke, let's start cooking Nah pertama-tama itu kita iris dulu bawang bombaynya Disini aku iris kecil-kecil aja Atau sesuai ke selera kalian Kalau kalian suka nyampe-nyampe-nyam It's oke, gak masalah Terus bawang putihnya disini aku geprek Terus aku chop kasar aja Ini bener-bener kayak yang masih keliatan banget lah Bawang putihnya Jadi bener-bener gak yang halus banget Nah disini aku udah nyiapin air Jadi air ini nanti untuk merebus si brokoli dan baksonya Karena baksonya masih beku Nah disini aku udah ngerebus si baksonya dulu Jadi biar baksonya lebih cepet Karena kalau brokoli itu kan Dia gak boleh lama-lama direbusnya Supaya sari-sari yang ada di dalam brokolinya itu Tidak terurai seperti itu Nah setelah dirasa baksonya udah mulai agak empuk Terus kita masukin si brokolinya ini Pokoknya itu kalau udah masukin brokoli itu Kita ngerbusnya jangan lama-lama Kurang lebih sih under 5 menit ya kalau bisa Karena nanti kan brokolinya juga dimasak Ditumis juga Jadi biar gak terlalu kematangan nanti pas ditumisnya Oke nah ini si baksonya dan brokolinya udah mateng Terus kita angkat Terus kita tiriskan deh Nah jadi karena tadi baksonya masih beku Jadi perlu kita rebus dulu Nah ini udah mulai empuk Terus kita iris tipis-tipis aja si baksonya itu Biar nanti makannya enak Gak terlalu kegisaran dan juga gak terlalu kekecilan Ya sesuai ukurannya aja yang pas-pas aja Nah ini aku udah panasin minyak goreng Disini aku pakai kurang lebih 3-4 sendok makan Gak usah banyak-banyak supaya gak terlalu berminyak Ini minyaknya udah panas Terus aku masukin si bawang bombainya dulu Jadi kita masukin bawang bombainya dulu Abis itu kalau udah agak harum Udah agak lemes bawang bombainya Baru kita masukin si bawang putihnya itu Nah ini kita tunggu sampai bawang bombainya itu Agak lemes dan udah mulai keluar harumnya Nah ini si bawang bombainya udah mulai harum Udah mulai wangi Kita masukin si bawang putihnya Kita tumis sampai bawang putihnya itu juga agak harum Tapi kalau bisa jangan sampai kecoklatan ya Karena kalau gosong takutnya nanti pahit Nanti cak brokolinya Oke nah ini kita masukin baksonya Jadi kita oseng-oseng baksonya dulu Supaya baksonya itu lebih harum Nanti kalau misalnya baksonya udah mulai agak Apa ya agak mateng Itu nanti kita masukin baru Kita masukin si brokolinya Nah ini si baksonya udah agak mateng Jadi kita masukin brokolinya By the way ini masaknya itu cepet banget Jadi jangan terlalu kelamaan Takutnya terlalu kematangan Pokoknya ketika udah masukin brokoli Langsung diaduk-aduk-aduk Terus kalau misalnya kalian suka yang kering Ya kayak gini aja gak apa-apa Tinggal tambah gula garam Tapi kalau misalnya suka yang agak basah Atau harus ada kuahnya bisa tambahin air sedikit aja Nah ini terus kita Aku disini tambahin air Karena keluarga aku itu suka banget Kalau misalnya sayuran itu agak ada kuah-kuahnya gitu Jadi gak terlalu kering gitu Terus nanti kita aduk-aduk Kita tunggu sampai airnya mateng Kita tunggu sampai airnya mateng Habis itu baru kita tambahin garam dan gula Oke nah disini aku masukin gula pasir Disini aku pakai secukupnya aja Terus aku masukin garam Habis itu aku masukin kaldu bubuk Disini aku pakai sedikit aja Secukupnya aja Biar rasanya itu lebih gurih Nah terus kita aduk-aduk Biar bumbu si garam gula dan kaldu bubuknya itu Tercampur merata ke brokoli Terus kita biarin aja sebentar Biar bumbunya itu sampai meresap sebentar Kedalam sayur sama bakso nya Habis itu kita tunggu Dan setelah itu kita matikan Apinya Oke nah ini dia penampakannya Cah brokoli bakso Nah ini tuh anak-anak tuh suka banget Apalagi anak-anak aku mereka tuh suka banget brokolinya Tuh kan bener-bener enak banget deh pokoknya Jangan lupa dicoba Jangan lupa juga buat kalian Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa juga like videonya Jangan lupa juga share ke seluruh temen kalian di sosial media Dan thank you Bye 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 selamat menikmati